Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan alur cerita dari Manhua yang berjudul Infinite Match, atau bahasa Indonesia-nya, Penyanyir Yang Tak Terhingga. Video ini merupakan video par kedua dari video par yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video par yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian ke atas pada video ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santui sempurna, yuk langsung saja, kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro! Siron kini akhirnya masuk ke dalam wilayah sekolah. Dia berjalan sebentar dan berhenti sebelum memasuki bayangan pohon yang besar. Anak-anak yang melihat penampilan dari Siron, kemudian mulai melapor kepada kepala sekolah. Kalau anak itu bukanlah seorang bangsawan, melainkan dia merupakan seorang rakyat jelata. Mereka secara bersama-sama berteriak kepada Siron untuk tidak boleh datang kemari. Mereka dengan kasar mengusir Siron untuk segera memanjat tembok kembali dan pergi dari sini. Menyedari tanggapan mereka yang tidak bersahabat, membuat Siron pun tidak berani untuk dekat-dekat dengan mereka. Namun meskipun anak didiknya menyuruh Siron buat pergi, Pak Kepala Sekolah malah tidak masalah dengan hal itu, dan malah minta Siron untuk mendekat kemari. Bukankah perkataan dia sebelumnya tidak membuat Siron tertarik? Siron dengan mati yang berbinar-binar mengatakan kepada Pak Kepala Sekolah kalau dia sangat ingin melihat magic. Pak Kepala Sekolah kembali bertanya kalau apakah dia belum pernah melihat sihir sebelumnya. Siron di sini mengiakkan pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah. Dia hanya pernah membacanya di buku. Namun kalau secara langsung, dia jujur belum pernah melihatnya. Mendengar kalau Siron telah membaca buku, anak-anak kembali menuduh Siron telah berbohong kepada Pak Kepala Sekolah, rakyat jelata mana ada yang membaca buku. Meskipun dituduh berbohong, Siron kemudian menuduhkan badannya dan memohon kepada Pak Kepala Sekolah untuk menunjukkan sihir kepada dirinya. Mendengar permintaan dari Siron, Pak Kepala Sekolah kemudian menjawab bahwa itu adalah hal yang mudah. Dia bersedia akan menunjukkan sebuah spell yang dapat menciptakan sebuah hembusan angin. Semua anak-anak nampak sangat senang saat Pak Kepala Sekolah ingin menunjukkan sihir angin kepada mereka semua. Siron bingung mengapa Pak Kepala Sekolah malah milih untuk menggunakan sihir angin. Sesaat kemudian, hembusan angin yang besar dan kuat pun kemudian muncul di hadapan Siron dan juga anak-anak yang lain. Semua anak seketika diangkat ke langit dan semakin menjauh dari permukaan. Di sana, semua murid nampak senang dan hanya Siron sendiri yang merasa ketakutan. Siron terus berusaha menyembangkan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa. Di lain sisi, anak-anak yang lain terus saja ketawa ke tiwi dan menikmati hembusan angin yang menerbangkan mereka semua. Nah, setelah hembusannya telah habis, mereka pun kembali ketarik ke permukaan tanah karena adanya gravitasi bumi. Mereka kini mengarah ke bawah dan hendak jatuh mengarah ke tanah. Siron berteriak sembari menangis dengan keras karena takut tubuhnya menghantam tanah. Namun sebelum tubuhnya sampai ke permukaan, Siron rupanya terlebih dahulu dibuat mengambang di udara. Dan karena hal itu, dia pun ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Pak Kepala Sekolah kemudian meminta tanggapan Siron mengenai sihirnya barusan. Itulah magic yang ingin dilihat Siron sebelumnya. Setelah merasakan pengalaman menangkutkan barusan, Siron pun seketika langsung terduduk di tanah dan tidak menunjukkan ekspresi senang sama sekali. Dia bertanya kepada Pak Kepala Sekolah mengenai apa sebenarnya magic itu. Pak Kepala Sekolah awalnya masih memikirkan contoh yang cocok agar bisa menunjukkan sihirnya kepada Siron. Siron membalas kalau tidak apa meski dia tidak bisa memahaminya. Siron kemudian berteriak kepada Pak Kepala Sekolah untuk diberitahukan secara langsung saja kebenarannya. Mengetahui kalau bocah jelata itu minta tidak sopan kepada Pak Kepala Sekolah membuat anak-anak yang lain semakin memendangnya rendah. Bahkan guru-guru yang lain pun tidak ada yang berani untuk berteriak seperti itu kepada Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah kemudian menatap ke arah Siron dengan tetapan yang sangat fokus dan melihat sosok serius dari Siron sendiri. Melihat tekadnya yang serius membuat Pak Kepala Sekolah berubah pikiran. Dia berencana untuk menjelaskannya kepada Siron dengan sedikit rumit. Dia menjelaskan kalau magic itu berada di luar akal sehat. Dan cara lain untuk menjelaskannya adalah magic itu merupakan sebuah operasi mental yang dimana akan menjelajahi antara kebenaran dan juga kenyataan. Dan kalau itu masih terlalu sulit buat Siron maka... Nah, sebelum Pak Kepala Sekolah menyelesaikan perkataannya Siron terlebih dahulu motong dan bertanya kepada Pak Kepala Sekolah bahwa kenyataan yang irasional itu mungkinkah ia menjadi penyebabnya. Dia bertanya kalau apakah hal itu bisa membuatnya menjadi lebih dekat dengan kebenaran apabila memahami kenyataan yang irasional. Jadi, perlimen tegaskan dulu nih guys. Irasional itu merupakan hal yang tidak bisa masuk logika. Oke, lanjut. Mendengar Siron berkata seperti itu semakin membuat Pak Kepala Sekolah sangat tertarik kepadanya. Dia bertanya kalau apakah kalimat itu juga terdapat di dalam buku yang sudah dia baca. Siron dengan tengas menjawab kalau dia tidak melihat hal itu di buku miliknya. Tetapi, Siron melihat sebuah kemiripan antara buku-buku tersebut. Manik ide dari orang-orang yang hebat yang tidak dianggap masuk akal di dalam bukunya. Dan karena hal itu, bukunya pun akhirnya dihindari. Namun pada akhirnya, mereka mau tidak mau juga harus menerima buku tersebut sebagai informasi dan kemenaran yang baru. Siron bertanya kembali kalau apakah ada kemungkinan apabila kemenaran itu sebenarnya tersembunyi di dalam suatu hal yang tidak masuk akal. Itulah pendapat Siron tentang Magic. Pak Kepala Sekolah tentu belum meyakin tentang ucapan dari Siron. Sementara itu, untuk anak-anak yang lain, mereka sepertinya tidak bisa menangkap apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua. Siron di sini kembali bertanya kepada Pak Kepala Sekolah pada hal apa yang harus dia lakukan untuk bisa mempelajari Magic. Pak Kepala Sekolah di dalam hati sebenarnya memuji Siron sebagai anak yang brilian. Meskipun sulit, tetapi dia mencoba untuk memperoleh sebuah informasi yang tepat untuk melakukan risetnya sendiri. Pak Kepala Sekolah sebenarnya cukup ragu-ragu untuk memberitahukan hal itu kepadanya. Apakah dia bisa melakukannya atau bahkan dia tidak bisa. Namun meskipun dia merupakan anak yang cerdas, tapi sayang, dia hanyalah seorang rakyat jalata. Pikiran itu langsung terlintas di benak dari Pak Kepala Sekolah. Dia mengatakan, daripada sulit-sulit untuk menjelaskannya, akan lebih baik kalau dia langsung menunjukkannya saja. Dia kemudian menyuruh salah satu muridnya yang bernama Suamin untuk memasuki kondisi Spirit Zone. Nah, murid yang bernama Suamin itu pun kemudian mengerti dengan permintaan dari Pak Kepala Sekolah. Siron di belakang tentu nampak bingung real apa yang dimaksud dengan kondisi Spirit Zone itu. Sesaat kemudian, Suamin pun melapor kepada Pak Kepala Sekolah bahwa dia sekarang sudah memasuki kondisi Spirit Zone. Setelah Suamin berhasil memasukinya, Pak Kepala Sekolah pun menyuruhnya untuk menobak beberapa koin yang saat ini dia sembunyikan di dalam telapak tangannya. Suamin dengan cepat langsung menjawab bahwa ada enam koin di sana. Pak Kepala Sekolah membenarkan ucapannya Suamin. Jumlahnya beneran enam koin. Kejadian itu suntuk membuat Siron yang berdiri di belakang menjadi melongo seketika. Pak Kepala Sekolah kembali menjelaskan kepada Siron bahwa di saat seorang magician sedang fokus, maka pikiran mereka akan menjadi cukup sensitif untuk dapat merasakan segala hal yang ada di sekitarnya. Magician yang luar biasa bahkan dikatakan dapat menghitung jumlah dedaunan yang ada pada sebuah pohon yang letaknya sangat jauh. Ya, inilah dia kondisi mental dari sensivitas ekstrim yang disebut dengan Spirit Zone. Pak Kepala Sekolah kemudian melanjut mengambil koin yang lain dan langsung dijawab oleh Suamin kalau sekarang sudah berjumlah tiga koin. Seorang magician yang telah masukin zona tersebut maka akan dapat menyadari dunia luar di dalam kapasitas supranatural. Dan pada akhirnya, itu pun dapat mendominasi kenyataan. Melihat Suamin menjawab dua kali dengan benar, lagi-lagi membuat Siron kepikiran. Bukankah dia sebelumnya telah menghitung jumlah koin yang berjumlah enam koin sebelumnya? Siron tidak menyangka kalau dia bahkan bisa merasakan keseluruhan dari situasi yang terjadi di hadapannya yang sekarang. Dia bertanya kalau apakah dia juga bisa melakukannya. Pertanyaan di dalam kepala Siron itu seketika langsung dijawab oleh Pak Kepala Sekolah dan mengatakan bahwa siapapun bisa melakukan hal ini. Dia hanya diminta untuk berlatih di tempat yang tenang. Pertama-tama, Siron diminta untuk merasakan energi di dalam diri. Dan kemudian, Siron pun akan menghapus energi dirinya itu. Pak Kepala Sekolah menjelaskan di dalam hatinya bahwa meski siapapun bisa melakukannya, tetapi tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Pak Kepala Sekolah kembali memberitahu Siron bahwa ketika dia telah selesai melakukannya, maka sebuah dunia yang sepenuhnya baru dan berbeda dari sebelumnya akan terbuka di depan mata Siron sendiri. Pak Kepala Sekolah berharap kalau Siron mengerti apa yang dia bicarakan. Siron membalas kalau apabila dia tidak bisa merusakan kehadiran dirinya sendiri, maka dia akan mursahil untuk bisa menghapus kehadiran dari dirinya. Pak Kepala Sekolah tidak menyangka kalau penjelasannya masih dapat dan mengerti oleh Siron. Dan itu membuatnya cukup terkejut. Pak Kepala Sekolah kemudian menawarkan kepada Siron kalau apakah dia mau mencobanya pada saat sekarang juga. Karena pada akhirnya, jikalau dia tidak bisa masuk kondisi spirit zone ini, maka dia tidak akan bisa mempelajari magic sama sekali. Siron yang berdiri kemudian mulai memanjamkan kedua matanya dan mulai merasakan kehadiran dirinya sendiri. Apakah itu dirinya yang sedang berbicara? Seperti yang bukan. Itu adalah otak yang merupakan sebuah organ. Indra dan kenyataan yang ia rasakan saat ini tentu saja dapat melampaui konsep dari otak. Dan yang benar bukan hanya mendefinisikannya saja, tetapi harus merasakannya. Secara perlahan dan satu per satu, dia mencoba untuk menghapus segala hal yang dia rasa bahwa itulah dirinya. Bukan keberadaannya yang menjadi semakin sensitif, tetapi cuma pikiran sensitifnya lah yang akan tertinggal di dalam dirinya. Dan setelah itu, Siron pun menggenggam pikiran tersebut di dalam kepalanya. Nah, dan pada saat ia mulai membuka kedua matanya kembali, pakah pala sekolah kemudian bertanya kepada Siron kalau bakal ada hal yang berubah dari sebelumnya. Dia bertanya perihal apa yang dirasakan oleh Siron saat ini. Siron menjawab kalau dia merasakan ada suara. Dia kini dapat mendengar suara yang berasal dari segala arah. Mendengar jawaban dari Siron barusan, membuat anak-anak yang lain kembali meledeknya. Tentu saja dia masih mendengar suara karena dia nyatanya masih hidup. Mereka semua tertawa saat mendengar jawaban dari Siron. Nah, setelah mendengar jawaban dari Siron itu, pak kepala sekolah pun hanya bisa mengangguk doang. Sepertinya sama seperti yang telah dia perkirakan sebelumnya. Anak ini rupanya tidak bisa melakukannya. Soalnya, segala hal yang terjadi dalam kondisi Spirit Zone, semuanya berada di dimensi yang berbeda. Seperti sinestesia, mencium suara, mengecap cahaya, dan merasakan berbagai bentuk di sekitar kulit mereka. Pak kepala sekolah kemudian mengelus kepala dari Siron sembari memujinya karena telah berusaha dengan keras. Dia memberitahu Siron, kalau bila dia terus berlatih di usia yang sekarang, maka di masa depan nanti, Siron akan bisa mendengar suara lebih banyak lagi. Tentu saja ini merupakan sendiran dari pak kepala sekolah, yang menandakan bahwa Siron tidak memiliki bakat dalam magic. Setelah berkata seperti itu kepada Siron, mereka pun kemudian kembali berjalan ke gedung sekolah, karena pembelajaran khususnya telah berakhir. Anak-anak mengerti dengan permintaan dari pak kepala sekolah. Sebenarnya, pak kepala sekolah sangat menyayangkan, karena dia sebenarnya merupakan anak yang bertalenta. Jika saja anak itu terlahir sebagai seorang bangsawan, dan sudah dilatih sejak kecil, maka dia akan mampu untuk mencapai sesuatu yang mirip seperti anak didiknya saat ini. Ya, lagi pula, masih banyak anak yang bertalenta lainnya yang tersebar di dunia yang sangat luas ini. Nah, karena Siron juga telah ditinggal sendirian, maka Siron pun kembali memajak tembok di belakang, dan berhasil melompat keluar dari sana. Jujur, dia saat ini sebenarnya merasa sangat capek dan juga ngos-ngosan. Dia tidak menyangka kalau tindakannya barusan, benar-benar bekerja di dunia nyata. Oke lah, mungkin sekian alur cerita pembahasan manhua kali ini. Jangan lupa untuk memberikan jejak di video ini, merupakan komentar dan juga like-nya. Oke terakhir, nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya.